halo halo sobat otomania kali ini saya dari delar Astra Honda Cokroa Minoto membandingkan dua motor Honda Beat 2020 ini dengan Honda Beat yang lama jadi untuk bagian kepalanya hampir sama ya ada perubahan berarti kalau kita lihat dari rating dan lampu depan tentu ada sangat perbedaannya ini yang baru agak menjorok ke dalam ya ya lampunya lampu tamanya sedangkan yang lama ini dari atas bawah lurus justru lancip ke bawah nah itu perbedaan lampu utama kembali ke selera tapi sepertinya yang yang baru ini lebih berkarakter sport bisa kita lihat dari samping terlihat sekali ya lampu depannya itu berbeda ini yang lama itu yang baru untuk kaki-kaki sama yang bersama ukuran ban juga sama depan belakang ini untuk kaki-kaki tidak ada kekuatan berarti Oh ya Honda Beat 2020 dijual mulai 16,4 jutaan yang tipe CBS ya yang paling mahal 17,2 untuk spion ini bedanya ya jadi mirip bentuk koper samping depan mirip juga hanya mungkin perbedaan stiker saja bentuk sadel mirip juga ya namun ada perbedaan di emblem ini yang terbaru emblemnya bukan stiker tapi timbul melihat lebih mewah tapi mewah banget kalau yang lama ini stiker nah ini stiker kan itu bedanya ini yang tulisan beatnya timbul keren banget untuk speedometer ini yang terbaru seperti ini nah yang lama seperti ini hanya sedikit perbedaan sih untuk ini ya tak ada perubahan yang berarti hanya sentuhan untuk komparmen depan ini yang terbaru ada dua juga tapi yang satunya ada tutupnya nah ini yang lama tidak ada tutupnya sob jadi lubang dua ini ada tutupnya yang baru ada tutupnya dan didalamnya ada charger charger HP itu bedanya yang baru ada tutupnya satu keren ya yang baru untuk jok sama-sama 11 12 tuh lampu belakang ada sedikit perbedaan sob ini yang terbaru seperti ini plong lapang ya lampu stopannya ya segaris dengan sinnya kiri-kanan ya seperti lebih sporty ya kalau menurut saya sedangkan yang lama ini lampu stopannya bagian atasnya itu bedanya ada sedikit bagian yang tertutup ya jadi tidak ada satu garis dengan ratingnya sekedar informasi Honda Beat 2020 ini menggunakan mesin Neso AC ESP109,5 cc yang memiliki daya maksimum 6,6 kawis serta torsi 9,3 Nm dan sudah menggunakan rangka ESP10 Smart Assist Tector frame yang sama dengan Honda Genio jadi frame-nya dibuat dengan tempat yang bagus sekali ya suspensi depan teleskopik dengan ukuran ban depan 80-90 ring 14 dan remnya cakram sedangkan suspensi belakang lengah ayun ya bannya 90-90 ring 14 dan remnya tromol memiliki panjang 1877 meter lebar 669 tinggi 1074 mm ini beratnya 89 kg ya kapasitas tangki 4,2 liter oke terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis buat sobat yang belum subscribe klik subscribe salam satu asfalt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.